Gedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tahu mengalami kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir. Untuk menghindari kerugian akibat harga bahan baku yang mahal, para produsen tahu di Kabupaten Bontowoso, Jawa Timur menaikkan harga tahu hingga sebesar 10% dari harga biasanya. Melambungnya harga gedelai di berbagai daerah memaksa produsen tahu menaikkan harga jual tahunya. Salah satunya di Kabupaten Bontowoso. Pabrik pengelolaan tahu juga mengalami penurunan omset akibat kecelakaan kenaikan gedelai ini. Joni, pemilik pabrik tahu di Kelurahan Baden, Kecamatan Kota, Kabupaten Bontowoso mengatakan, untuk mengantisipasi kerugian dan juga agar para karyawan pabriknya tetap produksi, biarnya terpaksa menaikkan harga jual tahu. Biasanya tahu dijual dengan harga Rp22.000 per kota, namun kini harganya naik menjadi Rp24.000 per kota. Faktor pemicu kenaikan harga tahu yakni meluncannya harga bahan baku, yaitu gedelai. Sebelumnya, harga gedelai dibanderol Rp9.000 per kilogram, akan tetapi kini meningkat dan menyentuh harga Rp11.000 per kilogramnya. Lantaran harga gedelai yang mahal, para produsen tahu juga mengurangi produksinya. Biasanya, setiap hari dapat memproduksi 3 kuintal gedelai, akan tetapi saat ini hanya 2 kuintal gedelai saja perharinya. Johnny mengatakan, gedelai di pabrik tahu miliknya didatangkan dari Kabupaten Jember, yang merupakan jenis gedelai impor dari Amerika. Sebagai langkah agar konsumen tetap menjangkau harga tahu, yakni potongan harus dibuat lebih kecil. Selain daya beli terjaga, pengecer juga sedikit diuntungkan. Per papan Rp24.000, biasanya? Biasanya Rp23.000, Rp22.000, variasi. Yang sehari sebelum gedelai naik, itu produk berhabiskan berapa kuintal gedelai? Kurang lebih 3-4 kuintal. Sehari ya? Sekarang? Sekarang, ya turun-turun 2 kuintal, 2,5. Oh, siap-siap. Untuk jenis gedelai yang dibutuhkan ini apakah didatangkan dari Amerika? Lokalnya enggak ada. Dari Bontoboso, Rizki Kurnia, National TV melaporkan.